Kepohongan Klan Baalawi Yang sudah lama mereka bangun Melakukan arogansi dan supremasi Klan Baalawi Seolah-olah mereka lah pemilik kebenaran Sejarah Nusantara di Roba Leluhur-leluhur Nusantara di Bin Yahyakan Semuanya terkuat secara masif Di tahun 2024 ini Ini menjadi penting agar bangsa Indonesia Betul-betul merdeka Karena selama masih ada orang yang Rasis di bumi perti Berarti kita juga belum merdeka secara utuh Rasisme para kabai Diobolowi Hari ini rungkat Dengan Perkembangan ilmu pengetahuan Yang sangat maju Tes DNA Para kabib Bukan keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Dari unsur kesejarahan Mereka tidak bisa membuktikan Bahwa Ubet adalah putra Sayyid Ahmad bin Isa Dan lebih parah lagi Kesejarahan di Indonesia Kelan Pahalawi ini Dibawa oleh penjajah Belanda Kavin Karena Belanda pada waktu itu Kalah telah Pada Perang Di Penegoro Dan pas kemerdekaan Kita lihat Musho Al Munawwar Sofian Barokbah Pahur Barokbah Dan Aidit Dari klan Pahalawi Mereka para kabib Menorehkan secara hitam Yang kita kenal dengan G30 SPKI Di era reformasi Lagi-lagi para kabai Juga melakukan ulang Membentuk FPI Membuat rusuk di bumi pertiwi Sehingga pemerintah harus Membubarkannya Dan Sekarang Bisa kita lihat Sisa-sisa kekuatan mereka Masih saja sok belagu Kalau pidato Gayanya kayak preman Bahkan Beberapa waktu yang lalu Di Kerawang Sempat terjadi Insiden Para mukibin Kabaib Melakukan persekusi Terhadap Tanser Bagaimana kita lihat Seorang Lutfi bin Yahya Yang seolah-olah Tanpa celah Dengan Seribu kehormatan Terposes sebagai Ulama Terposes sebagai Sufi Terposes sebagai Orang yang Sangat dihormati Di Indonesia ini Hari ini terkuat Kelakuannya Yang merubah Sejarah Nahdlatul Ulama Seolah-olah Para gigi Peribumi itu Disulung oleh Kakek moyangnya Padahal situasi Pada saat itu Di masa Penjajahan Para Kabaib Gebolowi Menjadi Antek-antek Belanda Di bawah Komando Usman Bin Yahya Dan Kapiten-kapiten Arab Memerangi Dan Memusuhi Peribumi Sementara Para ulama Nusantara Pada waktu itu Melakukan Kebijakan Politik Non-kooperatif Melawan Perang Dengan Penjajah Belanda Jadi Sebuah hal Yang Sangat Mustahil Kalau Hadratus Sheikh G.J.S. Mas Ari Berkoneksitas Dengan Kakeknya Ludwig bin Yahya Semuanya Terkuat Secara Masif Pada Tahun ini Dan ini Kado teribad Bagi Bangsa Indonesia Karena Bangsa Yang Masih Merasa Rendah Diri Tidak Akan Mendapatkan Suatu Yang Baik Untuk Perkembangan Kehidupan Terutama Yang Berbasis Ilmu Pengetahuan Imam Mujahid R.A Menasihati Kepada Kita Wala Yata'allam Mul Ilma Mustahil Wala Mutakabir Kita Akan Pernah Belajar Terhadap Ilmu Pengertahuan Orang Yang Rendah Dan Orang Yang Sombong Kita Lihat Para Mukibin Merasa Di Zona Nyaman Seolah Olah Menjadi Anak Buah Orang Yang Merasa Menganggap Klannya Lebih Mulia Dari Pribumi Sementara Para Kato'ib Dengan Kesombongannya Maka Menutup Dirinya Untuk Berproses Secara Keilmuan Yang Terjadi Fenomena Hari Ini Para Kato'ib Bodoh Mengotori Kehidupan Di Bumi Nusantara Bersiaplah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pekas 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 Plakouf Shul Bersiaplah Zen